bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di channel sumber dakwah official channel yang akal sehat channel yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan tentunya channel yang paling netral nah ini masih masalah pemilu dan tentunya ini lebih seru karena kita akan melihat para demonstran oke tabu lama-lama langsung hitam di videonya bismillahirrahmanirrahim let's go pakar hukum data negara yang juga juga timnas amin refli harun kembali benar pihak di saat orasi di aksi tolak pemilu curang di kembali naik darah wih santai bang santai bang para wakil rakyat di senaya mengenai dugaan kecurangan pemilu 2024 parlemen jalanan ini berapapun jumlahnya didukung oleh bapak-bapak di belakang hari ini hari sidang pembukaan kembali kita berharap bapak-bapak dan ibu-ibu di belakang tapi mohon maaf tadi ini kita berhenti setuju dengan hangat setuju dengan hangat karena inilah kemudian kita keruduk kita dong kita sumber jangan lalu kalau mereka tidak ajukan hangat biar kita duduk di DPR jangan lalu kita buat revolusi lagi kita buat reformasi lagi kan hari ini jumlah kita sekian besok mudah-mudahan 1 juta orang di sini jadi ini ini untuk sekedar pengetahuan untuk menolak kekurangan jauh-jauh untuk tanggida adalah bukan macam buka rujan langsung diciduk oke setahun dan dua tahun belakangan ini seharusnya presiden kita dimaksulkan sudah terlalu banyak melanggar konstitusi mulai dari dugaan hijasa palsu sampai kemudian cawe-cawe dalam pemenangan paslon tertentu oke jasa palsu temukan repli oke karena itu kawan-kawan semuanya jangan ragu saya sudah katakan kemarin minta masukkan Jokowi adalah aspirasi konstitusional aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan karena itu sekali lagi saya minta teriakan yang sama-sama ya masukkan Jokowi masukkan Jokowi sekali lagi masukkan Jokowi di tahun 2024 ini bung repli lebih panas ketimbang 2019 kemarin oke untuk yang lain bawa ngopi bawa ngopi bawa ngopi bawa ngopi oke siapa siapa siapkan dirimu mencari anggota parlement jalangan siap kita harus kelar sidang rakyat untuk mengaklini Jokowi beserta kroni-kroninya hari ini kita disini bukan karena dukungan paspon nomor 1 nomor 3 tidak peduli kita tidak peduli siapapun yang menang kita tidak peduli mau 0-1 menang 0-2 menang 0-3 menang kita tidak peduli oke karena mereka akan menjadi musuh rakyat ketika kebijakannya tidak atau tidak siap kita memusuhi kembali kita merokok Jokowi musuh rakyat Indonesia Jokowi musuh rakyat Indonesia Presiden Jokowi sumber dari segala sumber masalah hasilnya jam sekali balik sepanjang itu barang kita tidak butuh pemilu kalau itu kenapa yang digelar pemilu kalau kurang dan selamat waktu terlindung kita betul tidak betul tidak betul tidak maka kita kabarkan semangat kurang barang curang perang karena rakyat sudah siap perang dengan demain berapa si orang dengan jarak dan nyawa dalam bakar bakar kita mempertahankan demokrasi merusak penuh saudara kita siap berkorban dengan jarak dan nyawa jika curang maka pilihannya adalah perang perang siap perang siap perang siap perang aduh perang kembangkan tanganmu bangko peranglah sendiri kami mau kerja semangat semangat bang jangan sampai kesiduk laga 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 dino mereka tidak patuh pada rakyat kita seretkan di mereka keluar dalam sidang rakyat perang 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 siap siap berang bodoh amat berang dari itu tidak mau kerja mau cerimakan kalau nyanyi macam ini kan enak tadi perang perang apaan itu makar itu persoaban untuk makar jangan ditiru untuk yang lain jangan ditiru makar itu melanggar hukum saya berangkat bulu Indonesia bisa merubah Indonesia dalam matur nabjam di perang asli ini juga akan merubah Indonesia disuarakan dari Jogja tentunya ini semua untuk penegakan demokrasi yang sudah dikoyak oke masih juga pasukan sakit hati koyak-koyak katanya guys itu kok sedikit sekali semakin 5 Maret 2024 pulang karena panas kepada bapak ibu dan gawan-gawan yang masih jauh dari masa silahkan yang jauh mendekat yang dekat merapat yang jauh mendekat yang dekat merapat yang dekat merapat kemudian bapak ibu bapak ibu kita akan mengakomodir semua para orator orang terhulung pada siang ini ini menjelang bulan Ramadan menjadikan segala lagi kita puasa aduh yang ingin menyampaikan harasinya kita berkidurah satu di mobil ini dan satu di mobil sebelah kiri saya sehingga semuanya bisa terakomodir tetapi tetap dari satu komando kita berpaksin maksimal 5 menit satu orang karena jadinya komisi udara saya bakar bekerban supaya para bagir kita ditangkap saja itu bakar berkirban itu datang menghentikan masyarakat dan kemudian menyangkut aspirasi kita tentang tentang realisasi hak angket kecerangan pengiru tentang penolak yang harga harga wih bulan puasa bos dan yang terakhir bulan romadhan masyarakat kudimu hak kenaikan harga baik saya tersilakan kepada orator selanjutnya bagi yang mengorasi dibagian sana silahkan mendapat kepada pak sul kemudian bagi yang akan orasi sendiri lah kalau orang orang sebab kita semuanya yang akan mempersilahkan dengan berbik bapak ibu menyampaikan kebapak itu foto-foto untuk posting status lagi demo kesian karena mereka ini kita jangan anggap mereka musuh mereka adalah saudara kita saudara satu tanah air yaitu negara republik Indonesia jadi jangan pernah anggap mereka musuh mereka juga saudara kita satu negara oke razem semirus m demo ini ini ada ada berkah ada berkahnya berkah untuk pedagang kaki lima oke Masya Allah tiba-tiba rame ya kan oke ini apa lagi belum kau rusak kantor DPR kau udah kena tangkap nyantai untuk menutup dan mendukung Bapak akan segera menggerak agak-agak agak-agak kita sepakat dikit sepakat ngapain tuh jadi naik ke otak Hai pemuli otak error pemuli yang paling puluh sepanjang hati panas itu tekan kering kakak Hai rezim cekong rezim bisa rezim cekong hari ini telah menganggai konstitusi kata rezim cekong hari ini telah merentukan hukum itu sejukkan dia membuat tiket keluarganya mencari anak-anaknya tajun merapas hak komokasi kawan-kawan misalnya Perluka merokok kali sana tadi apakah kawan-kawan sepakat kapal mokasim dihancurkan kalau ada pendukung 02 yang punya wang banyak boleh lah kasih sumbangan mereka harus secara kita masukkan tengoknya macam harus sekarang kita langsirkan kawan-kawan sepakat kawan Kepada Anda para pengecut, para pengecut yang ada dibalik demo pemaksulan presiden, Anda itu kan orang-orang pengecut, frustrasi, lalu pada akhirnya mendorong masyarakat, rakyat ini untuk turun ke jalan demo pemaksulan presiden. Jadi, sebetulnya sederhana saja, Anda tidak perlu seperti itu. Doronglah mereka untuk tidak memilih Prabowo Gibran. Kan saya kira inti permasalahannya itu pasangan ya, Prabowo dan Gibran. Lalu dipikir bahwa dengan demikian itu kan sebagai cara untuk melanggengkan kekuasaan keluarga Joko. Saya kira itu inti permasalahannya. Kalau begitu kan Anda cukup mendorong ya, agar supaya rakyat ini tidak memiliki 0-2. Agar supaya jangan timbul keributan, kekecauan. Saya tanya kepada Anda, apa Anda mau? Masa pro Jokowi, pro Prabowo ini harus turun tangan, turun jalan juga. Pertanyaan, pikir ya, aneh juga ya, cara berpikir anda itu. Ini dia nih, ponakan Tarwia. Pulang, bu, pulang aja bu. Saya pun muak dengan e-book di jalan. Diusirnya kameramen, oke. 0-1 ngeri kali, Pak. Rakyat pemantau pemilu, saya datang ke pihak TPS membawa tongkat Nabi Musa. Karena kalau ada kecurangan, maka tongkat ini saya hukumkan ke bumi sepotong Allah menghukum orang-orang yang melakukan kecurangan. Dah guys, waduh, pokoknya semoga kalian terhibur tadi. Kita melihat aksi dagelang-dagelang dari para pendukung 03 lebih tepatnya. Dan ada juga politikus, tadi Bung Repli, Bung Repli Harun. Itu Bung Repli itu enak, saya dulu suka nonton. Beliau pakar, apa itu, pakar hukum Tata Negara. Dan memang beliau sering sekali mengkritik Bapak Jokowi. Dan sering juga dipanggil, tapi beliau berhubung, beliau tahu masalah hukum, ya tidak ketangkap gara-gara. Dan saya itu kaget, Bung Repli di tahun 2024 ini kok lebih ngegas, guys. Ketimbang 2019 kemarin tidak terlalu ngegas, kan. 2024 ini sangat ngegas beliau. Dan sering emosi, saya lihat. Di talk show, sering diundang-undang, di talk show, di TV-TV. Sering emosi. Itu tadi demo. Urak leher keluar, kan. Berbanyak istri parah, ya lho. Apalagi tadi yang, apa itu, sampai ingin ngajak perang-perang. Apaan itu perang-perang? Kami mau cari makan. Itu aja, kami mau cari kerja. Kami tak maulah perang. Kami masih mau hidup, kira-kira. Itu kan saudara sebangsa setanah air. Jadi kami tak maulah perang. Apaan perang? Dan yang terakhir tadi ada ponakan, ya. Ponakan Ibu Taruya. Nah, untuk ibu-ibu yang itu teponakan Ibu Taruya, pulang ajalah. Dipanas, kan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nanti keciduk, nangis. Lebih baik pulang. Jadi sampai kameramennya, kameramen pun diusirnya tadi, oke. Dan yang terakhir tadi, guys. Yang terakhir tadi, waduh. Waduh, misalnya lah itu. Pendekar, pendekar membawa tongkat tadi. Pendukung 01. Beliau mengakui pendukung 01. Itu lebih ke orang stres. Nah, pokoknya untuk bapaknya semoga sehat selalu. Semoga cepat sembuh, kira-kira, kan. Nah, saya akhiri. Dan tentunya untuk yang lain, jangan lupa pesan saya. Tetap rukun, aman, jaga persatuan Indonesia. Jangan mau diaduk domba. Apalagi sampai diajak perang macam tadi, kan. Dan saya akhiri. Wabilahi topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.